Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Saudaraku yang dirahmati Allah Adakalanya sebagian dari kita menghadapi kondisi ekonomi yang sulit Sudah berusaha keras namun ekonomi tidak juga berubah Bahkan ada saudara kita yang sampai hidup dalam kefakiran Padahal setiap hari dia tidak pernah berhenti untuk berusaha mencari rezeki Bagi seorang muslim merupakan keharusan untuk menyandarkan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Demikian pula ketika seorang muslim menghadapi kesulitan ekonomi Ada baiknya kita memperhatikan tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Agar bisa kaya raya Tips ini tercantum dalam hadis riwayat muslim Seperti yang dikutip oleh Syekh al-Nawawi al-Bantani Dalam kitab tafsir Marah al-Abit Atau tafsir al-Munir Dari Sahin bin Sa'ad Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan mengadu kepadanya Perihal kefakiran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Bila engkau memasuki rumahmu Ucapkanlah salam Bila di dalamnya ada seseorang Bila tidak ada seseorang di dalamnya Maka bersalamlah untuk dirimu Dan bacalah surat Kulwallah wahad sekali Lalu lelaki itu mengamalkannya Allah langsung melimpahkan kepadanya Rezeki hingga meluber kepada para tetangganya Jadi Amalan ini Sudah sangat mustajab Dan sudah ada yang membuktikan Yaitu seorang sahabat Nabi Yang langsung menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan semoga Bagi anda yang mengamalkan amalan ini Mempunyai nasib Seperti sahabat Nabi Yaitu rezekinya Langsung Diberikan oleh Allah s.w.t Bagi anda Yang ingin Atau mempunyai hajat Silahkan tulis di kolom komentar So